Suling Naga, Jilid 07. Sim Ho mengamati suling di tangannya dan alisnya berkerut. Benar, akan tetapi tidak ku sanga bahwa Pek Bin Losian telah meninggal dunia. Siapa namamu tiba-tiba BKWI bertanya sambil menatap wajah yang tampan itu. Aku sisim bernama Ho, dan secara kebetulan saja Pek Bin Losian memberikan suling ini kepadaku dengan sukarlah. Mengapa engkau mencari-cari aku? Orang sisim, dengarlah baik-baik. Leong Xiaokiam itu adalah milik nenek mo yang tiga orang guruku yang dikenal dengan julukan CMKWI. Pek Bin Losian adalah susokongku sendiri. Orang tua yang tidak tahu diri itu secara lancang telah memberikan pusaka keluarga perguruan guru-guruku kepada engkau, seorang asing. Karena itu, dia layak mati di tanganku. Sekarang, serahkan pusaka itu kembali kepadaku yang berhak memilikinya, dan barulah aku akan mempertimbangkan apakah engkau harus dibunuh ataukah tidak. Diam-diam simhou terkejut dan marah. Kiranya kakek itu telah dibunuh oleh wanita kejam itu dan tentu saja dia sudah mendengar tentang CMKWI. Justru karena tidak ingin pusaka itu terjatuh ke tangan CMKWI, murid-murid keponakan Pek Bin Losian itu, maka kakek itu memberikan pusaka itu kepadanya dan berpesan agar dia berhati-hati menghadapi CMKWI. Sekarang murid dari tiga iblis itu telah muncul dan memang benar gadis ini mempunyai kepandaian yang tinggi, belum lagi 24 orang pembantunya itu. BKWI, julukanmu itu tepat sekali. Memang engkau cantik, akan tetapi watakmu seperti iblis yang kejam. Engkau iblis cantik bahkan telah membunuh Susok Chow sendiri. Pusaka ini diberikan kepadaku oleh mendiam Pek Bin Losian memang dengan maksud agar jangan sampai terjatuh ke tangan CMKWI. Aku menerimanya dari Pek Bin Losian dan hanya kakek itu seorang yang berhak memintanya dari tanganku. Baik engkau maupun CMKWI, tidak berhak. Keparat, berani engkau menentang BKWI bentak BKWI dan pedang di tangannya tergetar sampai mengeluarkan suara berdengung. Ciong Syok Chia, biar kurebutkan pusaka itu untukmu teriak te-ekok. Pria tinggi kurus bermuka pucat ini telah menerjang maju, sepasang goloknya membuat gerakan bersilang, yang satu membacok ke arah pergelangan tangan CMKWI yang memegang Suling sedangkan yang kedua menyambar ke arah pundak kiri pemuda itu. Sungguh merupakan serangan maut yang berbahaya, sekaligus hendak merampas Suling dengan membacok tangan kanan lawan sambil berusaha membunuhnya. Akan tetapi, Simhou kelihatan tenang saja menghadapi serangan maut ini. Dengan sedikit gerakan tubuh dan geseran kaki, dua serangan itu sudah meluncur lewat dan mengenai tempat kosong, dan pada detik berikutnya, ujung Suling itu telah membalik di tangannya. Sekarang yang dipegangnya ialah bagian kepala Suling naga yang menjadi gagangnya dan kini ekor naga itu yang merupakan ujung mata pedang yang telah menusuk ke arah paha T.E. Kok dengan kecepatan kilat. T.E. Kok terkejut dan cepat ia menarik kakinya. Akan tetapi pada saat itu, angin keras menyambar dan ternyata angin itu keluar dari lengan baju kiri Simhou yang sudah menyusulkan tamparan ke arah kepala lawan. T.E. Kok mengelebatkan goloknya yang kanan untuk membacok tangan kiri lawan, akan tetapi kembali tangan itu mengelak dan melanjutkan serangan dengan totokan jari ke arah dada. Eh T.E. Kok terkejut sekali. Demikian cepat gerakan lawan sehingga dalam satu gebrakan saja dia sudah dihujani serangan. Sebagai bekas murid mendiang Hei Moong yang liai tentu saja dia masih bisa menghindarkan diri dari totokan itu dengan kelo meloncat ke belakang. Kemarahan membuat dia lupa diri, lupa bahwa yang dihadapinya adalah seorang lawan yang amat tangguh. Dia mengeluarkan suara menggereng. Kedua goloknya diputar-putar membentuk dua lingkaran sinar bergulung-gulung yang menyerang ke arah Simhou. Karena agaknya kini mulai sadar akan kelihayan lawan, T.E. Kok lantas mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan jurusilmu sepasang goloknya yang paling ampuh. Untuk dapat merebut suling pusaka itu seperti yang dijanjikannya kepada B.K.W.I., dia harus terlebih dahulu dapat membunuh pemuda ini. Hem, Simhou mengeluarkan seruan dari hidungnya. Tiba-tiba sulingnya itu mengeluarkan suara melengking-lengking seperti ditiup ketika dia memutarnya. Mendengar suara melengking tajam ini, entah bagaimana tahu-tahu dua gulungan sinar golok itu terhenti sebentar seperti tertahan sesuatu dan saat itu, ujung ekor suling naga telah meluncur dan menusuk ke arah T.E. Kok, tepat di antara kedua matanya. T.E. Kok mengeluh kaget dan sepasang goloknya bergerak ke depan untuk menangkis dan menggunting suling lawan. Akan tetapi suling itu telah bergerak ke belakang dan pada saat yang sama, sebuah tendangan mengenai dada T.E. Kok. Buk. T.E. Kok tidak melihat datangnya tendangan ini karena tadi matanya terancam tusukan pedang suling sehingga seluruh perhatiannya telah tercurah untuk menyelamatkan dua matanya. Sekarang tendangan itu mengenai dadanya yang sudah dilindungi dengan kekebalan, akan tetapi tetap saja tubuhnya terjengkang dan terbanting keras. T.E. Kok merasa betapa tulang pinggulnya bagaikan remuk, akan tetapi dia sudah dapat terus bergulingan seperti seekor terenggiling dan sudah meloncat bangun lagi dengan muka semakin pucat dan macu berapi-api. Tentu saja Wilan dan dua orang gulunya terkejut bukan main, terkejut dan penuh rasa kagum. Pemuda tukang suling yang tadinya mereka pandang rendah, mereka remehkan sebagai seorang pemuda lemah, ternyata dalam dua-tiga gebrakan saja sudah mampu menendang jatuh T.E. Kok yang tadi dirasakan sebagai lawan yang amat tangguh oleh Wilan. Gadis ini teringat betapa tadi ia pernah mendorong Sim Ho sampai terguling-guling dan teringat akan hal itu, mukanya berubah merah sekali. Tahulah diakini bahwa tadi Sim Ho hanya berpura-pura saja dan baru kini pemuda itu terpaksa memperkenalkan diri hanya karena melihat ia dan dua orang gulunya tadi terancam bahaya maut. Sementara itu, melihat mereka berkelahi dalam dua-tiga gebrakan saja dan melihat pembantunya tertendang roboh, BKWI juga terkejut. Baru terbuka matanya bahwa pemuda yang menerima benda pusaka itu, yang dijuluki orang pendekar suling naga, ternyata adalah seorang yang amat lihai. Ia mengenal tingkat kepandayan T.E. Kok yang pernah dikalahkannya itu. Cukup tangguh. Ia sendiri baru akan mampu mengalahkan T.E. Kok setelah bertanding sedikitnya 50 jurus. Akan tetapi pemuda ini dalam tiga gebrakan saja sudah mampu membuat pembantunya itu terjatuh. Kembalikan Leong Xiao Kiam kepada kumentak di KWI. BWI-KWI juga menerjang ke depan, ikut menyerang Simhou untuk membantu T.E. Kok yang telah siap pula dengan sepasang goloknya. Melihat betapa BKWI yang diandalkan itu maju, besarlah hati T.E. Kok. Dia pun sudah maju lagi, memutar sepasang goloknya mengeroyok Simhou. Akan tetapi tiba-tiba badan pemuda itu lenyap dan yang nampak hanya bayangannya saja yang terbungkus gulungan sinar hitam dari sulingnya. Dan dari dalam gulungan sinar itu muncul suara berdengung-dengung dan melengking-lengking yang membuat dua orang pengeroyoknya terpaksa harus mengerahkan Simkang, kalau tidak mau roboh oleh serangan suara mujijat itu. Terjadilah perkelahian yang amat menarik. Huilan dan dua orang gulunya terbelalak penuh kagum dan ketegangan. Tak mereka sangka bahwa pemuda itu sedemikian lihainya sehingga akan mampu menghadapi pengeroyokan dua orang tangguh itu. Padahal tadi, dikeroyok oleh Beng San Siangeng saja, BKWI dapat menandinginya tanpa merasa kewalahan. Dan kini, wanita sakti itu bersama pembantunya yang lihai pula, dipaksa harus mengeroyok Simhou. Begitu BKWI memasuki gelanggang perkelahian, Simhou terpaksa mengeluarkan kepandainya. Suara sulingnya semakin dasyat, gerakannya semakin cepat dan tiba-tiba terdengar suara nyaring ketika suling itu menghantam pedang BKWI, dilanjutkan dengan menangkis sepasang golok T.E. Kok. Suara nyaring itu disusul teriakan kaget dua orang pengeroyok itu, dan semua orang yang melihat perkelahian itu menjadi terheran-heran melihat betapa BKWI terhuyung ke belakang sampai lima langkah sedangkan T.E. Kok untuk kedua kalinya terjengkang dan terbanting keras. Padahal, perkelahian itu baru berlangsung paling banyak lima belas jurus saja. Hampir berbarengan, BKWI dan T.E. Kok mengeluarkan seruan rahasia dan 23 orang anak buah T.E. Kok itu sering tak maju mengeroyok, dipimpin oleh BKWI dan T.E. Kok yang sudah menyerang lagi. Sepasang saudara kembar gak saling pandang dengan penuh keheranan. Baru kini mereka menyaksikan kepandayan yang demikian hebatnya seperti yang dimiliki pemuda itu. Akan tetapi melihat betapa kini semua anak buah pasukan baju merah itu maju mengeroyok, mereka menjadi marah. Manusia-manusia curang bentak gak jitkong. Bersama adik kembarnya dia pun menerjang ke depan, diikuti pula oleh Soe Wilan. Mereka bertiga mengamuk diantara 23 orang anak buah Ang Imopang sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan mengeroyok Simhau yang sudah dikeroyok lagi oleh BKWI dan T.E. Kok. Belasan diantara 23 anggota Ang Imopang itu adalah bekas anak buah Hek Imopang yang sudah biasa berkelahi, banyak pengalaman, lihai dan kejam. Akan tetapi kini mereka diamuk oleh tiga orang ahli silat keturunan keluarga Pulau Es, maka rusaklah pertahanan mereka dan mereka dibikin kocar kacir oleh tiga batang pedang yang bergerak cepat dan amat kuat itu. Dalam waktu tidak terlalu lama, sudah ada beberapa orang diantara mereka roboh dan terluka, bahkan ada pula yang tewas. Sementara itu, karena tidak memperoleh bantuan anak buahnya yang gamuk Huilan dan dua orang gurunya, BKWI dan T.E. Kok kembali terdesak hebat oleh pedang suling di tangan Simhau. Untung bagi mereka bahwa pemuda ini adalah seorang pendekar yang berhati lembut sehingga tidak tega untuk membunuh dua orang yang sebetulnya bukan musuhnya itu. Simhau hanya mempermainkan mereka dengan pukulan-pukulan suling yang tidak sampai membuat mereka terluka parah atau sampai tewas. Kini BKWI melihat jelas bahwa kalau perkelahian itu dilanjutkan, dia akan menderita kekalahan, terluka parah atau mungkin juga akan tewas. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi dengan para pembantunya. Orang seperti BKWI ini tidak pernah memusingkan keadaan orang lain. Yang terpenting adalah dirinya sendiri. Kalau ia selamat, masa bodoh dengan orang lain? Maka, gadis yang cerdik ini segera mengambil keputusan sebelum terlambat. Pedang suling di tangan Simhau sungguh hebat bukan main. Gerakannya aneh dan dasyat, mengandung tenaga mujijat dan terutama sekali suara melengking-lengking dan mengaum-ngaum itu membingungkan hatinya. Aku pergi dulu. Lain waktu masih banyak kesempatan untuk membunuh pendekar suling naga dan merampas kembali pusaka itu setelah berkata demikian, wanita itu meloncat jauh ke kiri dan melarikan diri lenyap di antara pohon-pohon. Melihat ini, te-e kok terkejut bukan main. Kekagetannya membuat ia lengah dan sebuah tendangan mengenai pahanya serta sinar hitam menyentuh pundaknya. Tubuhnya lalu terpental dan dia roboh terbanting, kemudian bangkit lagi dan memberi aba-aba kepada anak buahnya. Kita pergi. Dia sendiri lalu terpincang-pincang melarikan diri. Golok kirinya lenyap, sedang lengan kirinya sengkleh, lumpuh terkulai, karena tulang pundaknya retak-retak terkena pukulan suling. Anak buahnya yang semenjak tadi memang sudah merasa gentar menghadapi emukan gadis dan dua orang gurunya itu, begitu mendapat aba-aba, cepat menyambar tubuh teman yang luka atau tewas, berbondong-bondong melarikan diri dari tempat itu. Simhou, Huilan, dan Beng San Siangeng hanya memandang saja, tidak melakukan pengejaran. Sedikitnya ada enam orang pengeroyok yang tewas dan banyak yang luka-luka. Setelah semua penyerbu itu lenyap dari pandangan dan tidak terdengar suara mereka lagi, barulah dua orang saudara kembar itu menghadapi Simhou dan menjura dengan sikap hormat. Ah, kiranya engkau adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi. Terima kasih atas pertolongan Simtai Hiap kepada kami bertiga. Simhou cepat-cepat memberi hormat. Ah, Jiwilo Chiampo harap jangan bersikap sungkan. Mereka itu memang mengejar dan mencari saya. Ketika tadi aku dikeroyok, bahkan Samui yang telah membantu saya. Maaf kalau saya bersikap kurang hormat kepada Jiwilo Chiampo yang ternyata adalah keluarga para pendekar Pulau Es yang saya kagumi dan hormati. Simtai Hiap terlalu merendahkan diri. Ilmu silatmu sungguh membuat kami merasa kagum sekali. Gerakan pedang suling yang seperti amukan naga itu sungguh dasyat dan juga lengkingan suara suling itu benar-benar merupakan kekuatan hikang yang sudah mencapai puncaknya. Kemahiranmu bermain suling mengingatkan kami akan seorang pendekar sakti, yaitu pendekar suling emas Kam Hong. Hanya dialah yang kabarnya memiliki kikang seperti yang telah kau perlihatkan tadi. Dia adalah guru saya. Ah, pantas saja. Dan gerakan ilmu pedangmu yang bagaikan naga mengamuk itu mengingatkan kami akan cerita orang tentang ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang hanya dimiliki oleh pendekar Sim Hong Bu dari lembah gunung naga Seluman. Dia adalah mendiang ayah saya. Dua orang saudara kembar itu menjadi girang sekali. Kiranya begitu? Ah, kalau begitu di antara kita terdapat hubungan yang cukup perat. Bukankah engkau mengenal baik anak paman-paman kami, Sumat Yang Bun dan Sumat Ceng Leong? Sim Hong tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Bahkan wanita yang kini menjadi istri pendekar Sumat Ceng Leong, yaitu Kam Dieng, pernah ditunangkan dengan dia menjadi calon istrinya. Akan tetapi Dieng mencinta Ceng Leong dan melihat kenyataan ini dengan hati rela dia mengundurkan diri sesuai dengan anjuran mendiang ayahnya yang bijaksana. Loh Kiam Pual, kalau boleh saya bertanya, urusan apakah yang membuat orang-orang dari Butong Pai tadi datang memusuhi Sem Pui? Menurut pendengaran saya, orang-orang Butong Pai biasanya adalah orang-orang yang berjiwa pendekar, maka mengherankan sekali kalau di antara Sem Pui dan mereka terjadi bentrokan dan permusuhan. Dua orang pria kembar itu saling pandang dengan huilan. Wajah gadis ini berubah merah sekali dan ia menundukkan mukanya. Gak Jit Kong lalu berkata dengan suara lirih setelah menarik napas panjang. Semua itu timbul karena pibu dalam pinangan, dan dia pun berhenti, agaknya ragu-ragu untuk melanjutkan. Sim Hong tadi sudah mendengarkan percakapan antara Butong Golo dan tiga orang ini dan dia sudah menduga-duga, akan tetapi belum yakin benar dan hatinya merasa amat tertarik. Pibu dalam pinangan? Apa artinya itu, Loh Kiam Pual? Kembali Gak Jit Kong menarik napas panjang sebelum menjawab. Sudah kurang lebih tiga tahun, semenjak datangnya lamaran-lamaran terhadap diri murid kami yang sudah mulai dewasa, kami mengadakan semacam sayembara, yaitu, calon suami murid kami haruslah seorang pendekar yang mampu mengalahkannya dan juga dari keluarga yang mampu mengalahkan kami. Kami berpendapat bahwa hanya seorang pemuda yang benar-benar lihai sajalah yang akan dapat menjadi jodoh yang cocok dan kelak dapat membahagiakan murid kami. Dan dalam tibu itu, tentu saja tak dapat dicegah jatuhnya korban di antara mereka, dan salah satu di antara korban itu adalah seorang pemuda Butong Pai dan susuknya. Sim Hong tadi sudah melihat sikap Huilan yang manja dan angkuh, juga bertangan kejam, maka kini dia mengerutkan alisnya. Dua orang saudara kembar ini walaupun telah berhasil menggembeleng muridnya dengan ilmu silat tinggi, namun agaknya gagal dalam mendidiknya. Dia pun menarik napas panjang, teringat kembali akan keadaan dirinya sendiri, akan tali perjodohannya yang putus. Maaf, Jiwilo Ciampul. Akan tetapi, saya kira perjodohan hanya akan mendatangkan kebahagiaan kalau didasari cinta kedua pihak saja. Tanpa cinta, perjodohan itu tentu akan gagal. Kepandayan atau kedudukan tinggi, harta yang besar, tidak bisa menjamin terciptanya kerukunan dalam perjodohan. Kenapa Jiwi hendak memaksakan hal itu? Bukankah perjodohan itu baru dapat berlangsung dengan baik jika dilandasi cinta kasih dan niat dari kedua pihak saja? Maafkan kelancangan kata-kata saya, Lo Ciampual, saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi Jiwi dan Nona. Selamat tinggal, saya harus melanjutkan perjalanan saya. Setelah berkata demikian, Sim Ho memberi hormat kepada mereka bertiga, kemudian menggunakan ilmunya untuk meloncat jauh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Gak Jit Kong, Gak Goat Kong, dan Soh Wilan berdiri termangu-mangu sambil memandang ke arah perginya pemuda perkasa itu. Ucapan pemuda itu seperti masih terniang dalam telinga mereka. Mereka lalu saling pandang dan menundukkan muka. Pemuda itu berkata benar, akhirnya Wilan berkata halus. Perjodohan hanya dapat mendatangkan kebahagiaan kalau berlandaskan cinta kedua pihak. Jiwi Suhu dan aku telah menipu dan menyiksa diri sendiri. Untung belum muncul seorang peminang yang memiliki kepandayan seperti Sim Ho itu. Kalau sampai kita dikalahkan kemudian aku terpaksa menjadi jodoh orang lain, bukankah kita bertiga akan menderita batin semua? Suhu, kita tidak perlu menipu diri lagi, tidak perlu berpura-pura lagi. Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong saling pandang dan muka mereka berubah menjadi merah sekali, sinar mati mereka pun membayangkan kegugupan. Huilan, apa maksudmu Gak Jit Kong bertanya lirih. Suhu berdua secara mati-matian mempertahankan diriku, dengan dalih mencarikan jodoh yang berilmu tinggi, sebenarnya menentang agar tidak ada orang yang lulus ujian atau menang sayembara. Suhu berdua tidak ingin melihat aku menjadi jodoh orang lain. Hal itu hanya berarti bahwa Suhu berdua cinta kepadaku. Huilan Gak Goat Kong berseru. Huilan, tentu saja kami cinta padamu, sayang kepadamu karena engkau adalah murid tunggal kami yang kami sayang seperti anak kami sendiri, Gak Jit Kong berseru pula. Tadinya memang begitu, tetapi cinta itu lambat laun berubah, mengalami bentuknya yang asli. Tidak perlu Suhu berdua menyangka lagi. Aku adalah seorang wanita dan naluriku membisikkan cinta kasih Suhu berdua itu. Mulanya aku memang tidak berani menyangka demikian, hanya seringkali termenung dan menduga-duga. Akan tetapi sekarang, setelah muncul Sim Hong tadi, aku tahu dan aku yakin. Huilan, janganlah mengira orang yang tidak-tidak. Kami adalah guru-gurumu, mana mungkin, kata pula Gak Goat Kong, seperti juga kakak kembarnya, mukanya tiba-tiba menjadi pucat dan matanya terbelalak. Mengapa tak mungkin? Suhu berdua adalah pria sejati, dan aku hanya seorang wanita. Dan sekarang aku makin yakin lagi bahwa aku, sebenarnya aku pun tak menghendaki menjadi istri siapapun juga karena aku, aku pun semenjak dahulu cinta kepada Jiwi Suhu. Huilan kini dua orang kembar itu berteriak secara berbareng. Namun Huilan tidak peduli lagi. Ya, 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 aku cinta kepada Jiwi Suhu. Sejak masih kecil, aku cinta kepada Jiwi Suhu. Mungkin tadinya seperti cinta seorang anak terhadap orang tuanya, seperti adik terhadap kakak, seperti murid terhadap guru. Akan tetapi setelah aku dewasa, aku yakin tidak ada manusia lain di dunia ini yang akan dapat ku cinta seperti aku mencinta Jiwi. Aku hanya mempunyai Jiwi di dunia ini sebagai guru, sebagai saudara, sebagai ayah ibu, sebagai teman dan, sebagai orang yang akan ku temani selama hidupku. Aku tidak akan dapat meninggalkan Jiwi, tidak mungkin menjadi istri orang lain, dan demikian juga perasaan Jiwi terhadap diriku. Jiwi Suhu, kenapa kita harus berpura-pura lagi, menipu dan mempermainkan diri sendiri dan gadis itu kini menjatuhkan diri berlutut, menutupi mukanya dengan kedua tangan lalu menangis. Dua orang kembar itu saling pandang dengan muka pucat, lalu mereka memandang ke arah wilan yang berlutut dan tunduk menangis, undaknya terguncang, isak tangis keluar dari muka yang ditutupi. Dan dua orang kembar itu pun mengusap beberapa butir air matu dari pelupuk mati mereka. Hati mereka seperti dikupas dan ditelanjangi oleh murid mereka. Mereka saling pandang dan tahu bahwa semua yang dikatakan huilan itu benar adanya. Dan mengertilah sekarang mereka mengapa selama ini mereka tidak mau melihat gadis lain, tidak mau memikirkan tentang perjodohan mereka. Cinta mereka terhadap huilan tumbuh bersama dengan tumbuhnya anak perempuan berusia 4 tahun itu sampai kini huilan menjadi seorang gadis dewasa berusia 20 tahun. Cinta mereka tumbuh dan menjadi pohon yang kokoh kuat, berakar dalam-dalam di hati mereka. Karena itu mereka takut kehilangan huilan. Untuk menyatakan terus terang, mereka tentu saja merasa tidak enak hati, malu dan tidak berani. Akan tetapi tanpa terlebih dahulu berunding mereka telah mengambil keputusan untuk menentang siapa saja yang mau menjadi suami huilan, dengan jalan mengadakan syarat dan sayembara yang berat itu. Dan terhadap setiap orang pria yang mencoba untuk memasuki sayembara, meminang huilan, timbul rasa cemburu, benci yang mendorong mereka bersikap keras mengalahkan orang-orang itu. Tapi, tapi, huilan, gak jitkong mencoba untuk membantah dengan muka pucat dan suara gemetar. Bagaimana mungkin ini? Kata-katamu membuka rahasia yang terpendam paling dalam di lubuk hati kami, dan kami mengaku, memang kami amat mencintamu, kami tidak menghendaki kehilangan engkau kalau engkau menjadi istri orang lain. Tapi di samping itu, kami juga melihat betapa tidak mungkinnya, bukan hanya karena engkau adalah murid kami, akan tetapi, kami adalah dua orang dan engkau. Gak jitkong tidak berani melanjutkan dan agaknya untuk mencari kekuatan, tanpa dia sadari, tangan kanannya mencari dan menggenggam tangan kanan adik kembarnya. Dan tangan yang saling genggam itu seolah-olah saling mencari bantuan dan mereka pun menggigil. Sejenak kahuilan masih sesengguhkan, kemudian ia mengeraskan hatinya dan mengusap air matanya. Ketika ia melepaskan kedua tangan dan mengangkat muka memandang kepada suhu-suhunya, wajahnya juga nampak pucat dan kedua matanya merah basah. Jiwi suhu, aku kini berpegang pada ucapan Simhou tadi. Bahwa perjodohan harus berlandaskan cinta kasih antara kedua pihak. Kalau ada cinta kasih antara kedua pihak, apalagi yang tidak mungkin? Kita saling mencinta, hal ini kita sudah sama merasa yakin akan kebenarannya. Dan tentang jiwi berdua, bagiku hanya merupakan dua tubuh akan tetapi dengan hati, pikiran dan perasaan yang satu. Bagiku, jiwi bukanlah berdua, melainkan satu. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Dan aku, aku hanya akan dapat hidup berbahagia kalau berada di antara jiwi, kalau selalu berdekatan dengan jiwi. Dua orang kembar itu saling pandang dengan dua tangan kanan masih saling genggam. Akan tetapi, kita akan menjadi bahan tertawaan dan perguncingan orang. Melihat betapa dua orang suhunya itu kini hanya mencari alasan yang lemah saja, Huilan tersenyum melalui air matanya. Ia lalu bangkit berdiri, dengan lembut memegang dua tangan yang saling genggam itu, melepaskan genggaman mereka, dan kemudian ia menggandeng tangan kedua orang suhunya, Gak Jit Kong di sebelah kanannya dan Gak Goat Kong di sebelah kirinya, lalu ia mengajak dua orang itu berjalan perlahan. Marilah kita pulang, suhu. Omongan orang lain, ada sangkut praut apakah dengan kehidupan kita? Kita sendirilah yang tahu bagaimana seharusnya dan sebaiknya bagi kehidupan kita sendiri, bukan? Marilah kita bicarakan hal penting ini di rumah. Mulai sekarang kita tidak boleh menerima pinangan orang lain lagi. Aku akan mengatakan bahwa sekarang aku telah memperoleh jodoh, dan bahwa aku adalah calon istri suhu berdua. Dua orang pria kembar itu masih termangu-mangu, akan tetapi senyum kebahagiaan mulai mekar di mulut mereka. Kini mereka tahu bahwa inilah yang selama ini mereka cari dan harapkan, yaitu hidup bersama Huilan, bertiga, tak pernah berpisah lagi. Inilah yang membuat mereka kadang-kadang gelisah di tengah malam, membuat mereka menjadi pemarah dan pembenci orang yang datang melamar, membuat mereka bahkan kejam melukai dan membunuh orang. Kini seolah-olah dan jalan yang selama bertahun-tahun menindih batin mereka telah dilepaskan dan mereka merasa dada mereka begitu lapang, begitu ringan, begitu bahagia. Engkau benar, Huilan. Dengan bertiga, kita sanggup menghadapi apapun juga, kata Jip Kong. Kita akan pergi menghadap ayah ibu, kita harus berterus terang, kata pula Goat Kong. Sejenak kemudian, dengan hati-hati Jip Kong berkata lagi, Huilan, benarkah hatimu sudah yakin? Huilan menoleh ke kanan, pandang matanya memancarkan ketulusan hati. Aku yakin benar, apakah suhu masih belum yakin seperti aku? Aku, kami sudah yakin sekali tentang cinta kasih antara kita, dan ketulusan hatimu, kebulatan tekaimu, membuat kami berani dan bersemangat. Hanya ada satu hal yang masih meragukan kami. Huilan membelalakan matanya dan menoleh ke kiri, melihat betapa Gak Goat Kong juga mengangguk-angguk membenarkan kata-kata kakak kembarnya. Jiwi masih ragu lagi? Apalagi yang diragukan? Huilan, kami berdua adalah laki-laki yang tidak muda lagi. Kami berusia 40 tahun sedangkan engkau, engkau baru 20 tahun, pantas menjadi anak kami. Suhu Huilan berseru penuh rasa penasaran. Cinta kasih tidak memandang umur, tidak memandang kepandaian, kedudukan atau harta. Cinta kasih adalah urusan hati kedua pihak. Umur tidak masuk hitungan. Jawaban ini agaknya melegakan hati dua orang pria kembar itu. Mereka bergandeng tangan dengan wajah berseri-seri, menuju ke pondok mereka untuk membicarakan urusan mereka itu dengan lebih mendalam lagi. Cinta kasih adalah sesuatu yang ajaib, penuh rahasia. Tidak mungkin menggambarkan bahwa cinta kasih itu begini atau begitu. Tidak dapat dirumuskan. Tidak dapat menilai cinta kasih seseorang. Hanya orang itu sendiri yang dapat merasakannya. Cinta kasih yang hinggap di hati manusia adalah cinta kasih yang tak terpisahkan dari nafsu birahi. Tidak dapat disangkal pula bahwa cinta kasih antara pria dan wanita mengandung kemesraan seksual, suatu hal yang wajar karena daya tarik alami antara keduanya ini amat dibutuhkan sebagai sarana pembiakan. Karena tidak terpisahkan dari nafsu birahi yang membutuhkan kemesraan, maka di dalam cinta kasih yang biasa disebut asmara ini terdapat pula cemburu, terdapat pula perasaan ingin memberi, ingin diberi, mencinta dan dicinta, ingin menguasai dan dikuasai, memonopoli dan dimonopoli. Serta ada pula perasaan iba, dan kesemuanya ini tentu saja menimbulkan tawa dan tangis, puas dan kecewa, juga penderitaan batin. Anehnya, penderitaan cinta kasih kadang-kadang terasa seperti indah, kadang-kadang malah yang paling buruk, dan agaknya hidup menjadi hampa tanpa adanya cinta, yang sesungguhnya adalah cinta birahi, yang sesungguhnya hanya pelarian manusia karena takut akan kekosongan hati, takut akan kesepian, takut akan kehilangan pegangan, takut karena merasa hidup tidak ada artinya, maka ingin mengisinya dengan cinta birahi. Juga karena dorongan naluri badaniyah. Perasaan dua saudara kembar gak itu tumbuh dari rasa iba terhadap seorang anak perempuan cilik, berusia 4 tahun yang hidup sebatang kera. Rasa iba ini menjadi rasa sayang karena anak itu amat menyenangkan hati, berbakat baik dalam ilmu silat dan menjadi penawar rasa kesepian mereka, mengikatkan mereka karena mereka merasa mempunyai seseorang yang patut disayang. Rasa sayang terhadap seorang anak kecil. Akan tetapi karena anak kecil itu adalah anak perempuan, pada saat anak itu tumbuh menjadi semakin besar, rasa sayang itu pun bertumbuh dan berubah, terdorong oleh naluri badani, oleh nafsu birahi yang ditekan-tekan. Ikatan di batin menjadi semakin kuat dan dua orang itu tidak berani lagi menghadapi kenyataan bahwa mereka akan saling berpisah kalau anak itu menjadi dewasa dan menjadi istri orang lain. Rasa sayang menjadi bertambah besar dan berubah menjadi cinta seorang pria terhadap seorang wanita. Cinta asmara tak dapat disangka lagi mengandung nafsu birahi, namun cinta bukanlah nafsu birahi semata. Karena cinta asmara syarat dengan im dan yang, penuh dengan hawa-hawa yang saling bertentangan, maka dapat melahirkan tawa, atau suka dan duka, puas dan kecewa. Dapat menimbulkan cemburu, iri, dengki, dendam dan benci. Dapat pula menimbulkan ibad, mesra, sabar, toleransi dan kesetiaan. Betapapun juga, dapat kita lihat bahwa cinta asmara memegang peran terpenting, bahkan menguasai kehidupan seluruh manusia di permukaan bumi ini. Bayangkan saja apa akan jadinya kalau hidup ini tanpa cinta asmara. Dunia akan terasa lengang, dan hubungan antara pria dan wanita, hubungan yang menjadi jaminan perkembang biakan manusia, akan tidak ada artinya sama sekali, seperti hubungan antara binatang. Karena itu, hubungan seksual baru dapat dianggap sebagai suatu hal yang suci kalau di situ disertai dua buah hati yang saling mencinta. Bukan sekedar dua hati yang dibuai oleh nafsu wirahi semata. Cinta asmara yang tumbuh dalam hati huilan juga merupakan hal yang tidak terlalu aneh. Semenjak berusia 4 tahun, anak ini hidup bersama Beng San Siang Eng. Dia terhindar dari malapetaka, melihat bagaimana keluarganya terbasmi dan betapa dirinya diselamatkan oleh dua orang pria itu. Ia hidup dan tumbuh bersama dua orang pria yang amat menyayangnya. Kedua orang pria itu merupakan guru-gurunya, juga pengganti orang tuanya, sahabat-sahabatnya, dan hal ini menggugah perasaan kewaniptaannya yang halus, yang selalu haos akan kasih sayang, yang ingin dimanja, yang ingin dikuasai. Semua ini didapatinya dalam diri dua orang pria itu, maka tidaklah aneh kalau lambat laun ia jatuh cinta kepada dua orang gurunya yang dianggap sebagai satu orang dengan dua tubuh itu. Mungkin juga keadaan yang sangat istimewa, menjadi istri dari dua orang yang serupa badan dan batinnya, keandahan dan hal yang tak akan dirasakan wanita lain, menggugah pula rasa ingin tahunya, menggugah gairahnya dan yang seumur hidupnya akan dijadikan sumber kebanggaannya. Pagi itu matahari bersinar cerah sekali, tanpa adanya pengganggu berupa awan di satu di antara puncak-puncak pegunungan Taisan. Puncak yang ini amat sungi, bahkan dianggap sebagai tempat yang gawat dan amat berbahaya oleh para pemburu binatang sehingga sudah bertahun-tahun lamanya tak ada pemburu yang berani mendaki puncak ini. Puncak yang pada akhir-akhir ini dikenal sebagai puncak maut karena banyak sudah para pemburu yang kedapatan tewas dan mayat-mayat mereka dilempar ke bawah puncak. Menurut kepercayaan para pemburu dan juga para penghuni dusun-dusun di sekitar pegunungan Taisan, puncak itu kini dihuni oleh iblis-iblis jahat dan binatang-binatang buas yang amat kuat. Akan tetapi, orang-orang Kang Ou dapat menduga bahwa di puncak itu tentu tinggal datuk-datuk sesat yang berilmu tinggi dan yang menganggap puncak itu sebagai miliknya serta tidak mau diganggu orang lain. Dugaan para ahli silat di dunia Kang Ou yang tidak mudah percaya akan cerita-cerita tahiul ini memang tepat sekali. Puncak itu menjadi tempat pertapaan Sam Kwei dan dua orang muridnya. Sejak murid pertama mereka, yaitu Chow Siung Kwei yang berjuluk BKwei, iblis cantik, pulang dengan laporan yang amat mengecewakan bahwa murid pertama yang amat diandalkan itu kalah oleh pendekar suling naga, tiga orang kakek itu merasa prihatin sekali. Mereka telah mewariskan semua ilmu mereka yang paling tinggi kepada BKwei, dan gadis yang boleh dikatakan memiliki bakat yang besar itu kini boleh dibilang tidak kalah lihai dibandingkan dengan mereka. Akan tetapi, BKwei kalah jauh, demikian menurut pelaporan murid itu. BKwei merengek kepada tiga orang kekasihnya itu agar mereka suka mengajarkan ilmu baru yang lebih hebat supaya kelak ia dapat mencari pendekar suling naga untuk membalas kekalahannya dan merampas pusaka suling naga. Tiga orang kakek itu menghela nafas kehabisan akal dan imkan Kwei atau iblis akhirat itu berkata, BKwei, ilmu apalagi yang dapat kami ajarkan kepadamu. Raja Iblis Sip Tam sudah menurunkan Hekwan Sip Pet Chiang kepadamu, ilmunya yang paling akhir. Aku sendiri sudah mengajarkan Toa Beng Hu itu, golok terbang pencabut nyawa itu, dan iblis mayat hidup sudah mengajarkan Hun Kintok Chiang yang hebat itu. Kalau dengan ilmu-ilmu itu kau masih kalah, lalu ilmu apalagi yang dapat kau pelajari? Tentu saja aku tidak sempat mempergunakan semua ilmu itu satu demi satu. Akan tetapi dia sungguh niai, suhu. Biar dibantu Te E Kok dan 20 orang lebih anak buahnya, aku tidak mampu mengalahkannya, bahkan hampir saja celaka di tangannya. Dia lihai sekali. Pusaka suling naga itu dapat menjadi pedang yang mengeluarkan suara mengaum dan juga suara suling itu melengking-lengking mengandung tenaga Hekang yang amat kuat, keluh BKWI. Ketiga orang kakek iblis itu merasa penasaran sekali. Tadinya mereka beranggapan bahwa murid dan kekasih mereka itu merupakan orang yang paling lihai dan tidak akan terkalahkan. Karena itulah maka mereka percaya kepada BKWI untuk melaksanakan tugas berat, yaitu mencari dan menandingi pendekar super sakti dan mencari susuk mereka Pek Bin Losian untuk merampas pusaka suling naga. Namun siapa sangka, murid yang dipercaya dan diandalkan ini lalu pulang sambil mengomel, menceritakan kekalahannya terhadap orang yang kini menguasai Syauliong Kiam. Baiklah, sekarang begini saja, BKWI, kata pula iblis akhirat dengan suara gemas dan dia mengepal tinju. Kami bertiga akan bertapa bersama-sama. Kami akan mencoba untuk menciptakan sebuah ilmu yang baru dengan pengerahan tenaga dan pikiran kami bertiga digabung menjadi satu. Sementara itu, engkau latihlah sumoimu agar dia kelak dapat membantumu. Setelah dia pandai dan kami menemukan ilmu baru, kami akan mengajarkan ilmu itu kepadamu. Kemudian, kita berlima akan pergi mencari pendekar suling naga. Jika kita masih juga tak mampu merampas pusaka itu dan membunuhnya, biarlah kami yang mati di tangannya. Girang sekali hati BKWI. Keputusan yang diambil tiga orang gurunya itu mendatangkan banyak keuntungan dan kesenangan baginya. Pertama, tentu saja ia girang jika sampai dapat menerima ilmu baru yang tentu hebat sekali kalau diciptakan oleh penggabungan tiga orang sakti itu. Kedua, hatinya lega karena tentu ia akan terbebas untuk waktu lama dari mereka bertiga, tidak perlu melayani mereka yang sedang bertapa. Kini ia mulai merasa bosan dan muak kalau harus melayani tiga orang gurunya yang sudah tua dan sama sekali tidak menarik hati lagi itu. Ia dapat menghibur diri dengan mencari pria-pria muda yang tampan di dusun-dusun sekitar pegunungan itu. Dan yang ketiga, di luar pengawasan tiga orang suhunya, dia dapat makin bebas untuk menyelewankan pelajaran ilmu-ilmu silat kepada semuanya yang secara diam-diam dibencinya karena dianggap sebagai saingan itu. Tetapi, hatinya yang penuh kepalsuan itu membuat ia berpura-pura ketika ia menjatuhkan diri berlutut di depan tiga orang gurunya. Budi suhu bertiga sudah bertumpuk-tumpuk terhadap diriku dan sekarang suhu akan bersusah payah pula menciptakan ilmu baru untukku. Sampai matipun budi ini tidak akan kulupakan dan aku berjanji akan menanti sampai suhu bertiga berhasil, walaupun aku akan hidup kesepian. Dan aku berjanji kelak akan mempelajari ilmu baru itu dengan sempurna. Hem, tak perlu kesepian karena ada sumoimu, BKWI, kata HeKWI Ong. Aku akan mengerahkan semua tenaga untuk melatih sumoik dengan baik, suhu, jawab BKWI. Demikianlah, semenjak pulangnya BKWI yang menderita kekalahan dari Sim Hong si pendekar suling naga, Sam KWI lalu mengurung diri dalam sebuah ruangan tertutup di mana mereka tekun bertapa, mengerahkan semua kepandayan untuk menggabungkan pikiran mereka untuk menciptakan sebuah ilmu yang baru dan ampuh. Mereka tidak pernah keluar, dan setiap hari BKWI sendiri yang memasukkan makanan dan minuman untuk mereka dari sebuah lubang di pintu. Ada kalanya ia menyuruh sumoimu, Ken Dilan untuk menyuguhkan makanan dan minuman itu. Dilan adalah seorang anak perempuan yang sama sekali belum memiliki pengalaman tentang ilmu silat. Akan tetapi sejak ia mengalami peristiwa yang amat menguncang batinnya, melihat betapa ayah dan ibunya tewas disiksa gerombolan, kemudian melihat pula dirinya terancam bahaya yang mengerikan, lalu betapa Sam KWI membunuhi semua anggota gerombolan dan menyiksanya dengan sadis, terjadi perubahan pada batinnya. Ia merasa seperti seorang yang bangkit kembali dari kematian, dan hal ini membuat ia memiliki keberanian yang luar biasa. Dan melihat betapa banyaknya orang jahat di dunia, betapa hidup ini penuh dengan ancaman bahaya maut dan bahaya penghinaan, ia pun bertekad untuk mempelajari ilmu silat dari tiga orang gurunya. Biarpun diam-diam ia merasa tidak suka dan takut kepada sucinya, akan tetapi karena tiga orang gurunya menyerahkan ia untuk dilatih oleh sucinya, Bilan juga menerima keputusan ini tanpa banyak membantah. Bahkan ia menurut secara membuta segala latihan yang diberikan di KWI kepadanya. Ia tidak mempedulikan kedua telapak tangannya sampai rusak-rusak karena setiap pagi dan petang sucinya menyuruhnya berlatih mengeraskan tangan dengan menggunakan kedua telapak tangan untuk memukuli pasir panas yang dicampur bubuk besi. Mula-mula memang telapak tangannya luka-luka dan melepuh, akan tetapi anak ini memiliki tekat yang besar sehingga akhirnya ia dapat mengatasi semua kesulitan. Ilmu-ilmu sem KWI yang diajarkan oleh BKWI, oleh si iblis cantik ini memang sengaja diselewengkan sehingga jurus-jurus yang diajarkan itu sudah tak sempurna lagi, bahkan dikacau dengan gerakan-gerakan lain sehingga ilmu silat yang dipelajari oleh Bilan tidak lagi murni. Bukan hanya ilmu silat. Bahkan saat anak itu mulai diberi pelajaran semedi dan melatih tenaga dalam, latihan ini pun diselewengkan oleh BKWI. Akibatnya, tenaga dalam yang dihimpun oleh Bilan adalah tenaga yang sesat dan lebih celaka lagi, latihan-latihan ini membuat batinnya terguncang dan pikirannya menjadi kacau. Bertahun-tahun, sewaktu tiga orang kakek itu bertara dan menggabungkan diri untuk bersama-sama menciptakan ilmu baru, Bilan mempelajari ilmu-ilmu yang disesatkan oleh BKWI. Banyak sudah ilmu silat yang dipelajarinya, akan tetapi tidak satu pun yang murni. Akan tetapi, anehnya, anak yang kini mulai tumbuh menjadi seorang gadis itu, melalui latihan-latihan yang keliru, berhasil menghimpun tenaga yang aneh pula, yang kadang-kadang timbul dengan hebatnya akan tetapi tiba-tiba pula lenyap membuat dia sama sekali tidak bertenaga. Ilmu silatnya juga aneh, hanya menurutkan naluri dan perasaan saja, karena semua ilmu silat yang dipelajarinya itu tidak lengkap dan diselingi gerakan-gerakan ngawur yang membuat jurus-jurusnya kadang-kadang malah membahayakan diri sendiri. Akibatnya, Bilan menjadi seorang gadis yang ilmu silatnya aneh, tenaga dalamnya juga aneh. Yang mengesalkan hati BKWI adalah ketekunan gadis itu, yang selalu menuruti segala perintahnya sehingga tidak ada alasan baginya untuk memarahinya. Dan yang lebih menjengkelkan dan mengkhawatirkan hatinya lagi adalah melihat betapa Bilan kini tumbuh menjadi seorang gadis yang amat cantik manis. Ia sengaja memberi pakaian-pakaian tua kepada gadis itu, pakaian-pakaiannya sendiri yang sudah tua, dan sengaja dipotong sedemikian rupa sehingga pakaian itu menjadi aneh, lapuk dan bahkan ada yang tambal-tambalan. Akan tetapi celakanya bagi BKWI, pakaian buruk apapun yang melekat pada tubuh Bilan menjadi pantas dan indah. Hal ini adalah karena Bilan tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, atau remaja, dan tubuhnya mulai mekar indah sehingga tentu saja segala macam pakaian menjadi pantas dan menarik. Apalagi, gadis ini sejak kecil memang suka sekali akan kebersihan, seringkali membersihkan tubuhnya dan mencuci rambutnya sehingga walaupun pakaiannya buruk namun nampak bersih dan segar selalu. Kedua pipinya yang tidak pernah mengenal bedak, karena dilarang oleh BKWI, nampak segar kemerahan seperti kulit buah apel. Sepasang matanya lebar dan jeli, rambutnya hitam panjang dan gemuk. Terutama sekali sepasang lesung pipit di kanan-kiri mulutnya membuat gadis itu bertambah manis kalau tersenyum. Sayang, guncangan batin dan pikirannya akibat latihan-latihan yang sesat itu membuat Bilan juga memiliki kebiasaan aneh. Kadang-kadang dia tersenyum-senyum seorang diri, kadang-kadang menangis. Pendeknya, gadis ini menunjukkan gejala bahwa otaknya agak miring. Semua kejengkelan hati BKWI karena melihat betapa semuanya menjadi semakin cantik dan mengalahkan dirinya, terhibur juga oleh kenyataan bahwa semuanya seperti orang gila itu. Sesungguhnya gejala-gejala kegilaan inilah yang menyelamatkannya Wabilan. Andai kata ia tidak demikian, tentu kebencian BKWI akan menjadi-jadi karena iri akan kecantikannya dan bukan tidak mungkin iblis betina itu akan membunuhnya. Sambil terus menanti tiga orang gurunya yang masih juga belum keluar dari tempat pertapaannya, BKWI setiap hari berlatih silat memperdalam ilmu-ilmunya. Dia tidak mempedulikan kepada Bilan yang dianggapnya seorang gadis yang miring otaknya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di samping kelainan pada pikirannya yang terguncang itu, juga terjadi perubahan yang aneh, yaitu otak Bilan mampu menangkap dan mencatat segalanya dengan kuat sekali. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia berlatih silat, Bilan menonton dan gadis ini mampu mengingat semua jurus itu dan kalau sedang seorang diri, Bilan melatih diri dengan gerakan-gerakan yang dilihatnya dari sucinya ketika berlatih. Dengan demikian, hampir semua gerakan ilmu silat yang dimainkan BKWI diam-diam dikuasai oleh Bilan. Pada suatu hari, BKWI baru pulang setelah lewat pagi hari, wajahnya muram, alisnya berkerut dan hatinya penuh diliputi kejengkelan dan kemarahan. Semalam ia bertemu dengan seorang pria muda jauh di selatan. Hatinya tertarik dan dengan berbagai usaha ia membujuk pria itu setelah pria itu diculitnya dan dibawa ke tempat sunyi, agar pria itu mau menyambut hasrat hatinya. Tetapi pria itu bahkan memaki-makinya, menolaknya dan menyebutnya perempuan hina tak tahu malu. Karena bujukan kasar dan halus ditolak oleh pria itu, setelah semalam suntuk ia gagal membujuk, akhirnya ia membunuh pria itu dan pulang dengan hati kesal karena kekecewaan.